Intro Pasangan penyanyi Syahri Dan pengusaha Reino Barak Beri santunan kepada ribuan anak yatim piatu Sikap bermauan menangku Rosano Barak Ini sudah diketahui masyarakat Sejak lama lantaran rutin Menyalurkan donasi pada panti asuhan Momen bagi-bagi harta tersebut Lagi dirindukan oleh Inces Sang Penyandang Gelar Jambul Katulistiwa Sebelum kita lanjut Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa mengaktifkan Tanda lonceng di bawah Agar Anda tidak ketinggalan Berita-berita terbaru dari kami Oke, kita lanjut Tepat di Tahun Baru Islam 2021 Atau Satu Nga Haram 1443 Hal yang jatuh pada Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 Ini bikin Syahri Rindu dengan anak-anaknya Sudah cukup lama Syahri Tidak bertemu dengan mereka Ia pun hanya bisa mengenangnya di Instagram Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Lantaran belum bisa berkumpul lagi Syahri ini lantas meluatkan kerinduannya Cukup dari kejauhan saja Kangen anak-anak yatimku Ingin berkumpul lagi seperti dulu Amen Ungkap Syahri ini dalam caption Unggahan story Instagram Ad Prinses Syahri ini Kala itu Treyno Barak mengungkapkan Bahwa ada sebanyak 2.000 lebih Anak yatim piatu yang berhadir Di tengah-tengah acara Ada 2.500 anak yatim piatu Berkumpul semoga bisa berlanjut terus Ucap Treyno Barak pada Syahri ini Kebiasaan Syahri ini tersebut Bahkan telah dilakukan Inces Jauh sebelum ia resmi dinikahi Reino Barak Bersama Aisyahri ini Sang adik sekaligus Manager pribadinya Inces beberapa kali membagikan Momen ketika ia tengah menyiapkan Bingkisan dan santunan Bagi anak yatim piatu Yang jumlahnya tak main-main Bahkan tak jarang bingkisan Yang disiapkan Inces tersebut Membeludak hingga memenuhi rumah negara Yang didiaminya sebelum menikah Dengan Reino Barak Akhirnya dilansir melalui video Yang diunggah di kanal YouTube Inces Syahri ini Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021 Terungkap jumlah anak yatim piatu Yang selama ini diurus oleh Syahri ini Dan seluruh keluarga besarnya Pada video tersebut Mulanya Syahri ini membagikan Momen ketika dirinya Akhirnya dapat kembali bertemu Dengan para anak yatim piatu Di Kopi Pawon Bucetat Saat itu Syahri ini mengadakan syukuran Setelah selama kurang lebih Selama 4 bulan Berada di Jepang Bersama Reino Barak Tak tanggung-tanggung Ternyata Inces memiliki Sekitar 5.000 anak yatim piatu Yang rutin disembangi Dan diberikan santunan olehnya Anak yatimku ada 5.000 Terus kadang-kadang Aku bertemunya Dibagi 2.500 Misalkan terus Tahun berikutnya Aku ketemu lagi Silaturami lagi Tutur Inces Namun sayang Selama pandemi Covid-19 merebab Ia tak dapat mengundang Para anak yatim piatu Yang diurusnya Untuk bertemu Dan bersilaturami bersama Tapi sudah 2 tahun Kesini tidak bersilaturami Karena memang Kondisi tidak memungkinkan Sekarang pun Silaturami Dengan beberapa Anak yatim Yang penting Aku bisa ketemu mereka Karena rindu Selama ini Hanya bisa mengurus Dan memantu Dari jauh Jelas Syahri ini Walau harus menjaga Jarak lantaran Kondisinya yang baru saja Tiba di tanah air Raut wajah bahagia Dan suasana harum Masih berasa Begitu lekat Dalam momen bahagia Inces Dan keluarga besarnya Tersebut Tak hanya melaksanakan Silaturahmi Bagi para anak yatim Inces juga mengundang Habib Geis Asegak Untuk bercerama Hal ini terjadi Di restoran milik Syari Niat Mipawan Bucetar Keadaan ini terlihat Dalam video Di akun Instagramnya Rabu Tanggal 5 Mei Tahun 2021 Terlihat Syarini Membagikan amplop Pada para anak yatim Juga ada cerama Habib Geis Soal menyantuni Anak yatim Pulang ke Indonesia Dari 4 bulan lamanya Di Jepen Alhamdulillah Langsung ketemu Sama anak-anak yatimku Rasa rindu Yang teramat Dalam terobati Sambil mendengarkan Tau siah Dari Ustadz Habib Geis Adem banget Tulisnya Ada sosok yang membelah Apa namanya Zahid Oh iya Dulu kamu setia Punya anak yatim Sekarang aku pahalamu Bagaimana menurut Anda Silahkan tinggalkan Komentar di bawah Tapi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Dan jangan lupa Mengaktifkan Tanda lonceng Agar Anda Tidak ketinggalan Berita-berita terbaru Dari kami Terima kasih Terima kasih